Bismillahirrahmanirrahim Tidak ada satupun yang berhasil bisa ya mencapai apa yang beliau sudah upayakan Tentunya semuanya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Pak Ari adalah seorang motivator yang saya jadikan sebagai satu niatan ya Di dalam hati saya untuk menjadi guru saya walaupun tidak pernah bertatap muka secara langsung Walaupun sempat foto-foto pada saat habis training gitu Tapi dalam hati saya beliau adalah seorang guru yang memotivasi saya Sampai kemudian akhirnya saya berhasil bisa keluar dari titik terendah saya Saya menyatakannya dulu sebagai sumur Yusuf saya Kemudian ISQ yang membantu saya keluar Sebagai seorang pengembara yang atau ilmu lah gitu ya yang menyelamatkan saya Dan akhirnya Alhamdulillah per hari ini ilmu maknit rezeki saham terbesarnya gitu ya secara spiritual Itu saya ambil dari ilmu-ilmu yang didapatkan dari emosional spiritual question dari Pak Ari Ginanjar Dan hari ini Alhamdulillah beliau sudah membersamai kita ya Dan teman-teman gimana seneng gak kira-kira kalau bersama dengan Pak Ari ya pada kesempatan kali ini Dan Masya Allah Alhamdulillah ya sudah hadir 344 ya kita masih menunggu lagi yang lainnya ya Alhamdulillah dari Malaysia hadir Masya Allah banyak sekali ya wajib dah tamu CUMR ya Masya Allah Baik ya kita bacakan Al-Fatihah Teruntuk gununda kita Pak Ari Ginanjar yang telah memberikan tonggak bersejarah bagi dunia training di Indonesia Beliau adalah mungkin kalau saya dalam hati saya bapak training Indonesia Kita kirimkan Al-Fatihah buat beliau kepada keluarga beliau, istri beliau, anak-anak beliau Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan anak-anak yang soleh-soleha Semoga juga Al-Fatihah ini terkirim buat guru-guru beliau Juga Al-Fatihah ini terkirim buat semua infrastruktur yang ada di SQ Terutama menara ISQ dan semua para trainer-trainer dari seluruh Indonesia Dan siapapun yang tersentuh oleh ilmu ISQ ini Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala muliakan, bahagiakan, jayakan, tinggikan derajatnya di dunia dan akhirat Al-Fatihah Al-Fatihah Amin, amin ya Rabbal Alamin Alhamdulillah Bapak Ibu, ya teman-teman semua Sudah 500 orang yang hadir ya Terus counting, mudah-mudahan bisa banyak yang hadir bersama dengan kita pada kesempatan kali ini Dan mari sama-sama kita sapa Pak Ari Ginanjar Assalamualaikum Pak Ari Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Senang sekali Pak Ari bisa hadir di acara kita kali ini Pak Ari Alhamdulillah Alhamdulillah Nah hari ini dimana Pak Ari? Lokasi di rumah ya Pak Ari ya? Di rumah Insya Allah Tadi sebelum live kita teman-teman saya berbincang dengan Pak Ari Bagaimana ceritanya sebenarnya ceritanya Magnet Rezeki ini saya dapatkan dari Inti Sari Ibaratnya kalau saya dulu belajar di sekolah itu Bagaimana yang kita pelajari Kemudian kita sampaikan dengan bahasa kita sendiri Nah akhirnya saya sampaikan dengan bahasa saya Kalau Pak Ari IQ, EQ, SQ Saya pakai bahasa Positive Thinking, Positive Feeling, Positive Motivation Baik Pak Ari Alhamdulillah ini sudah ramai sekali yang mau belajar Langsung dari maestronya maestro trainer Indonesia Pak Ari Jadi hari ini Saya mungkin akan mahnut dengan agenda aja Bapak Silahkan Bapak mungkin ingin menyampaikan Apa nanti kita akan bahas dan diskusi Juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dalam tempat kami Pak Ari Kepada Bapak dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Adinda Ustaz Nasrullah yang saya sayangi Filah karena Allah Allah Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim Babarik ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Senang sekali saya bisa ketemu Adinda Dalam keadaan yang baik dan spesialnya ini Sepuluh hari terakhir Ramadan ya Betul Pak Ari Jadi saya percaya ini Tidak ada setepun daun jatuh kebetulan Debu terbang semua atas izin Allah Kita ketemu di waktu yang begitu mulia Waktu yang begitu penuh rahmat dan penuh barokah Mudah-mudahan Memberikan keberkahan juga nih buat kita semua Amin Dan seluruh para followernya Ustaz Nas Semuanya juga Semakin maju Semakin sukses Dunia dan akhirat Amin Amin Ya Rabbah Nah saya punya usul begini Bagaimana kalau yang muda duluan Jadi yang muda duluan menceritakan dulu Bagaimana pengalaman hidupnya Itu saya tertarik betul Bagaimana bisa survive Dari punya hutang 21 miliar Bukan 21 juta Sementara zaman sekarang nih Ustaz Nas ya Banyak sekali orang-orang putus asa Pak Ari saya kena hutang nih Ada yang kena hutang 21 juta rupiah Kemudian dia bingung Ada yang terkena hutang sampai 210 juta Bingung panik Bahkan ada yang Ya macam-macam lah kehidupannya Sampai ada yang aneh-aneh lah kelakuannya Tapi Ustaz Nas Kena hutang 21 juta 21 juta Bukannya Bukannya sekedar ditutup Hutangnya selesai Tapi malah bangkit Nah ini Yang saya mau denger nih Mudah-mudahan juga Bagi teman-teman Follower-follower Yang punya masalah yang sama Sejenis gitu kan Bisa belajar dari Ustaz Nasrullah Dalam waktu sekian lama From zero to hero Wah dari nol menjadi hero Oke saya mau denger dulu Nanti kita baru bahas Silahkan Ustaz Allah Masya Allah Pak Ari terima kasih banyak Ya kesempatannya Saya jadi malah yang bicara Baik teman-teman ya memang tadi di awal Saya sudah sampaikan bahwa Ilmu magnet rezeki ini Ini berkah dari Allah SWT Pada saat itu saya berada dalam posisi minus 21 miliar Jadi saya bisnisnya property Kemudian sempat mengalami peningkatan penjualan di tahun 2008 Tahun 2009 Ada subline mode gig di Amerika Kemudian krisisnya berimbas ke Indonesia Nah pada saat itu malah saya lagi sedang ekspansi bisnis Nah pada saat itulah saya Tidak siap dengan kondisi apa yang ada Kemudian saya turun Nah pada saat saya turun itulah Saya berusaha Nah disini mungkin yang berbeda gitu Dengan teman-teman yang Ketika berada dalam kondisi rendah Kemudian banyak menyalahkan Pada saat itu saya malah Mencari guru gitu Saya mencari guru pada saat itu Nah dan pada saat itu Sedang irtikaf gitu Saya lagi irtikaf Ramadan Ada seorang peserta irtikaf yang Kasih tahu ke saya Gitu ya Pak Nas Saya baru pulang dari pelatihan ISQ Itu pelatihan bagus banget gitu kan Ya Allah saya bilang Ya Allah mudah-mudahan ini jawaban Jawaban Ramadan gitu Dan itu pada saat itu sedang irtikaf gitu kan Ya Allah berkah banget Saya bilang irtikaf ini gitu kan Siap nanti habis Ramadan Saya akan ikuti pelatihannya Dan betul saja Ketika saya ikuti pelatihannya Saya jatuh cinta ya Dengan metodenya Saya nangis berhari-hari Pulang dari sana Kemudian saya datang lagi Ke bangku alumni Ya dan bangku alumni itu Udah kayak Karpetnya udah Sampai sekarang masih kecium nih Karpetnya Masih karena Udah kayak apa ya Kayak tempat sujud saya gitu Ya pada saat itu Menangis disana gitu kan Ya Allah gitu Saya udah gak ngerti lagi Apa yang harus saya lakukan Karena pada saat itu Saya digugat pengadilan Dilaporkan polisi Dilaporkan YLKI Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Gitu Karena kan Satu persatu Proyek saya gak ada yang Jalan gitu Kemudian akhirnya konsumen Pada marah Dan akhirnya mereka melaporkan Ke YLKI Kemudian Ya Dep kolektor datang Berjilid-jilid Setiap hari Ya istri saya hamil tua Ngadepin dep kolektor Nah pada saat itu Masya Allah Apalagi yang bisa Bisa membuat saya terhibur gitu Dan pada saat itu Training ISQ Adalah salah satu hiburan saya Dan saya tahu betul Kalau pada kondisi seperti ini Saya berbuat salah Berbuat dosa Berbuat khilaf Malah jadinya malah gak bagus Malah yang bisa ngangkat saya adalah Ilmu Dan ISQ Dihadiahkan oleh Allah SWT Untuk saya pada saat itu Saya embrace Saya peluk ilmu itu gitu Dalam-dalam Saya ambil Saya Bawa bukunya gitu kan Kemudian buku Pak Ari Tentang pembelajaran Ibunda Pak Ari yang mengajarkan Asma'ul Husna Gitu Itu Saya pelajari gitu Dalam-dalam gitu Ya Allah ini toh gitu Ternyata saya salah mendidik anak Saya sampai ikut juga Acara spiritual parenting Pak Ari Gitu Spiritual parenting Saya nangis sama istri saya Waktu itu Saya Kita nangis berdua Ya Allah ini kesalahan-kesalahan kami Gitu Kemudian akhirnya mulai perlahan-lahan Ya Satu demi satu Guru-guru yang lain terbuka Jadi mulai dari Apa namanya Saya waktu itu Saya ikut sampai Apa Mission statement Ya Mission statement saya ikut Tapi ke Yang keatasnya saya udah gak sanggup Karena uang saya udah gak sanggup Pak Ari Gitu kan Jadi saya udah gak kuat lagi uangnya Saya ikutnya sampai Mission statement Kemudian Spiritual parenting Ya Tapi kemudian akhirnya saya pakai yang Fasilitas gratis Yaitu Duduk di bangku alumni Gitu Nah Kemudian Saya ketemu juga dengan Ustadz Yusuf Mansur Kemudian ketemu dengan Kiai Mufasir Di C.O. Mas Banten Dan itu yang melengkapi Semua puzzle-puzzle Keilmuan Sampai kemudian akhirnya Saya menemukan Apa ya Sesuatu yang Deep inside gitu Kekuatan yang ada Yang ada dalam diri saya Oh ternyata Saya bukan sebagai developer Saya adalah seorang guru Saya adalah motivator Saya adalah speaker gitu Akhirnya Saya mencoba merintis jalan Menjadi seorang speaker Saya ikuti pelatihan-pelatihan Untuk menjadi public speaking Saya ikuti Kemudian Buku-buku tentang public Bagaimana menyusun bahasa Neuro-linguistic programming Saya pelajari Itu setelah saya mengikuti E.I.S.Q Jadi Akhirnya Saya mulai mencoba Merapihkan segalanya Ya Dan Pertahun 2006 Buku Magnet Rezeki itu Hadir Dan ternyata Dari buku itulah Banyak sekali Hal-hal baru Yang bisa saya dapatkan Sampai titik ini Pak Ari Jadi Hari ini Ada 130.000 member Di Telegram Ya Karena di Telegram ini Dia angkanya real Gitu Bukan di Nggak seperti di Instagram Yang bisa kita beli follower Kemudian juga di Twitter juga begitu Di Dan Saya nyaman sekali Dengan Pembelajaran yang ada di Telegram Dan saya bisa ngajar di sana Jadi Akhirnya saya ngajar Menjadi motivator Kemudian saya Perlahan-lahan Ya Mendapatkan keberkahan-keberkahan Dari Apa yang saya dapatkan Jadi saya merasanya Bahwa apa yang saya dapatkan ini Harus saya Alirkan Supaya saya menjadi Sungai kebaikan buat orang lain Jadi Apa namanya Air Kalau seandainya dia Berputar aja Gitu Di tempat Jadinya malah bau Gitu Tapi harus disalurkan Akhirnya ilmu dari Pak Ari Saya kemas ulang Dengan bahasa saya Ya Supaya saya juga menghormati sistem Apa namanya Kehormatan dari Sisi ilmu Kan ada Ada Apa namanya Brandingnya Ada apa Saya harus menghormati itu Sampai kemudian Akhirnya Saya membuat Sebuah trending Saya sendiri Begitu Pak Ari Kisah saya Dan Alhamdulillah Ya Saya bersyukur kepada Allah Semua itu Selesai 21 miliar Dan tentunya Selesainya itu Perlahan-lahan Tidak langsung Bluk Selesai Tapi perlahan-lahan Nah begitu Pak Ari Mungkin mudah-mudahan Ini bisa jadi Bahasan Sama Pak Ari ini Subhanallah Luar biasa ya Saya ikut harul Saya ikut bangga Dengan pencapaian Mahanet riski Ustaz Nas Yang begitu rendah hati Allah Ini mengajarkan Hal-hal yang luar biasa Yang saya ingat Langsung Nabi Jadi Yang Yang mencintai Orang tua Pimpinan gurunya Itu hidupnya Dalam keberkahan Allah Kita bisa melihat Bagaimana Ustaz Nas Jarang sekali Ada seorang Motivator handal Yang sudah sangat terkenal Sampai ke negara jiran Di Malaysia Sudah dikenal Bersama dengan Para sifu-sifu Di Malaysia Tetapi Dengan rendah hati Menyebut Nama gurunya Dan Menyampaikan Sejarahnya Dengan terbuka Itu kalau Tidak punya Keluasan hati Kalau tidak punya Kebeningan hati Tidak akan mungkin Bisa menyampaikan Kata-kata Setulus itu Dalam H.U Hal tersebut Namanya ZMP Zero Mind Process Jadi hati Hatinya itu bicara Tanpa tertutup Oleh belenggu-belenggu Artinya yang bicara itu Bukannya Ustaz Nasrullah Tapi fitrahnya Ustaz Nasrullah Karena kan Allah itu As-sakur Allah itu Senantiasa Berterima kasih Ketika Ustaz Nasrullah Menyampaikan Hal tersebut Bicara tentang Gurunya Bukan hanya saya Tapi disampaikan juga Kiai-nya Yang mengajarkan Disebutkan Maka pada saat itu Allah As-sakur Memberikan Rizkinya Jadi inilah yang Ketika Nilai-nilai Terdalam Ustaz Nasrullah Menambahkannya Motivasi Positif motivasi Kalau positif motivasinya Hidup Seperti itu Dia langsung Berhimpit Dengan Nur Allah Yaitu Nur dari Allah Dari Allah As-sakur Kalau sudah Nempel ke sana Maka Allah Akan mengatakan Aku Aku mencintainya Dan dia pun Mencinta aku Maka kata-katanya Menjadi kata-kataku Langkahnya Langkahku Dan pada saat itu Makanya Rizkinya Menjadi Berkelimpahan Itu pelajaran pertama Yang bisa kita tangkap Dari Ustaz Nasr Yang tawadu Luar biasa Jarang saya Saya Melihat Atau mendengar Seperti ini Saya sudah 20 tahun Tapi Bisa dihitung Pake jari Ustaz yang Mengakui Kilmuan ini Otomatis Ketika mengakui Maka saya Akan kembalikan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Karena ilmu ini Saya komitmennya Di depan pintu Kaabah Dan itu Saya persembahkan Untuk Nabi Supaya Nabi Tersenyum Sehingga ketika Beliau menyampaikan itu Semua dia Airnya itu Mengalir bukan dari saya Tetapi dari Dari Allah Kepada Nabi Muhammad Malah saya Kemudian ke Ustaz Nasrullah Dan kepada Murid-murid Mahni terizkinya Allah Masya Allah Jadi itu Dan saya juga Ikut kelewatan Berkahnya juga Seperti itu Saya kira Yang pertama Kita bisa melihat Bagaimana Ketika orang itu Menghargai Tiga Kata Nabi Kan orang tua Guru dan pimpinan Mahidumnya keberkahan Terus yang kedua Itu adalah Menemukan fitrahnya Jadi ketika Ustaz menemukan fitrahnya Ustaz berada Pada posi zero Justru Ustaz beruntunglah Mengalami kejadian Kena hutang 21 miliar Dikejar-kejar Oleh penagi hutang Kemudian Dipermasalahan Oleh YLKI Kemudian Dituntut Oleh pengadilan Itu adalah Fenomena Ketika Nabi Yunus Dalam mulut Ikan paus Dalam mulut Ikan paus Pada saat itu Mengakui Dan kemudian Disitu dia belajar Pengaduan Hanya ke Allah Barulah Ucapan Nabi Yunus La ilaha ila Anta Subhanaka Ini Kuntumina Qalimin Dan ketika Kata-kata itu Diucapkan Mulut ikan paus Terbuka Dan Nabi Yunus Selamat kembali Di pulau Dan 21 miliar Beres Semuanya Dan Ustaz Sekarang sudah bisa Nolong orang banyak Dengan berbagai ilmu Nah inilah yang disebut Rumus ZMP Zero Mind Process Ketika kita merasa Dalam keadaan zero Atau no Dimana saat itu Saya mau ngadu Ke siapa Gak ada lagi tempat Mengadu Semuanya habis YLKI juga Mengejar Kemudian Hukum Mengejar Kemudian Nasabah-Nasabah Nasabah-Nasabah Namanya pelanggan-pelanggan Itu mengejar Karena memang saat itu Supreme Mortgage Saya juga kena Sandrine saat itu Saya kena 5 miliar Gak sebanyak Ustaz Tapi Saat itu saya kena juga Ya Karena Kondisi ekonomi Dan itu adalah Keberkahan Jadi kita bisa melihat Bahwa Cara Allah Memberi keberkahan Itu kadang-kadang Dia menutup satu pintu Untuk buka pintu lain Nah ketika Ustaz ditutup Satu pintu Yaitu pintu Rizkinya Yaitu Usahanya Katakanlah Drop Atau Bermasalah Saat itu Hancur lah Kalau boleh dibilang Sehingga punya hutang 21 miliar Satu pintu dibuka Tapi Ustaz Menengok kepada Pintu yang betul Yaitu kepada Allah Memang sebenarnya Bukan ESQ Tetapi ESQ hanya Perantara Cahaya Allah Karena ketika Training ESQ kan Kata Allah disebut Bukan lagi puluhan kali Ratusan kali Sehingga terkoneksi Maka Akhirnya Lahirlah Mahanit Rizki Yang bisa Diajarkan Dan disebarkan Kepada yang lain Jadi saya kira Kalau dihubungkan Dihubungkan dengan Bulan Suci Ramadan Dihubungkan dengan Idul Fitri Inilah yang disebut Dengan Hari Raya Idul Fitri Yaitu Menemukan Kembali fitrahnya Setelah berpuasa Di bulan Ramadan Dan menemukan Kembali fitrahnya Setelah dikenakan Pagihan hutang 21 miliar Kemudian Semua bermasalah Ketemu fitrahnya Dan disitulah Dirayakan kemenangan Itulah kemenangan Fitri Yang disampaikan oleh Ustaz Nasrullah Jazakallah Barakallahuikum Wa hiya Nah kemudian Pak Ari apa nih Yang bisa kita pelajari Tadi polanya Seperti itu Dan Saya tahu betul Bahwa Pak Ari juga Juga sering menyebut Gitu Guru Pak Ari Ya Pak Adnan yang dari Bali Boleh tahu gak Pak Ari Awalnya itu Yang dipelajari Benar-benar dari Ustaz Adnan Di Bali itu apa Pak Ari Mungkin ada yang bisa Disampaikan gitu Pak Tauhid Dia Dia itu Mengajarkan Tauhid Kepada saya Dan dia boleh Beliau boleh Mengizinkan saya Mempergunakan Pikiran saya Jadi pikiran saya Saya anak muda Umur saya Saat itu Mungkin baru 30 30 35 Tapi saya boleh Bertanya Saya boleh Berdebat Saya boleh Mengembangkan diri Kemudian dia Mengumpamakan Katanya Ari Kalau kamu belajar Apabila ini ada Bambu Katanya bambu itu Seperti ini Kebanyakan orang Belajar kalau Muridnya Dari awal Seperti ini Eh gurunya Kemudian Muridnya segitu juga Tidak berkembang Saya gak mau Kamu harus Harus berkembang Lebih hebat lagi Dan kamu harus Bisa memanfaatkan Apa yang Kamu miliki Dan silahkan Dan saya tidak pernah Dipersalahkan Sedikit pun Meskipun saya Tidak pernah mematikan Harapan saya Tidak pernah Menyalahkan saya Dia hanya senyum Senyum aja Ketika saya bertanya Dan kemudian Pertanyaan terlalu berat Dia senyum Nanti kamu akan Tentu sendiri Dan akhirnya Memang Cara Pak Adnan Mengajar saya Itu adalah Inovasi Dan kreasi Dan kemampuan Dan kebebasan Saya Untuk memahami Alam semesta Dia menjelaskan Saya tentang Bagaimana Alam semesta Bagaimana Tentang Al-Quran Bagaimana Segala fenomena Silahkan Kau pikirkan Kemudian ketika Saya ditanya Oke saya mau Belajar ini tuh Udah gak usah Kamu pakai aja Al-Quran dan pakai Hatimu Begitu ya Iya kan Baru beliau Sampaikan Di dalam hatimu itu Adalah Al-Quran tertulis Maka pada saat itu Saya jadi punya Kepercayaan diri Jadi kepercayaan diri itu Membuat saya Membuat buku ESQ ini Tidak ragu Karena beliau Memang tidak Tidak menyalahkan Ini itu Dan ketika Saya mengeksplore Hati saya Dan Dampaknya memang Saya tidak Tidak berhenti Menulis buku Sampai buku saya selesai Sampai tidak sadar 350 halaman Buku kedua Bikin lagi 350 halaman Dan saya eksplore lagi Masya Allah Hasilnya Luar biasa gitu Sampai hari ini sih Dengan segala kerendahan hati Ada 1,7 juta alumni Dan juga banyak hal lah Termasuk ada pendirian Menurut 165 Jadi ketika Hati itu Dibiarkan dia Bebas merdeka Tapi dibimbing Tentu oleh Al-Quran dan hadis Sebagai pagar-pagarnya Barulah kita akan Menemukan potensi Fitrah kita Yang tidak terbatas Barulah saya paham Rumus 1 Allah 0 Kita Infinity Hasil Jadi ketika kita 0 Hati kita Hati kita bersih 0 Lalu menjadikan Allah segala-galanya Maka hasilnya Menjadi Tak terhingga Nah itu Itu saya kira Ilmu yang Yang luar biasa Yang harus Kita dapatkan Di bulan Susi Ramadan ini Khususnya Di 10 hari terakhir Masya Allah Jadi ilmu Tauhid ya Pak Ari ya Tauhid nomor 1 Tauhid murni Kemudian setelah itu Berkembang jadi 165 Pak Ari Ya 165 Terus gini Saat itu kan 165 itu Saya luncurkan Sekitar tahun 2005 Saya takut Orang lebih kenal ASQ kan Aduh Nanti kalau ASQ Suatu saat Nanti orang lebih kenal ASQ Padahal misi saya kan 165 Saya takut Orang lebih kenal ASQ Dibandingkan misi saya Misi saya kan Mengajar satu Itu Tauhid 6 rukun iman 5 rukun islam Sebagian menamakannya Satu itu islam Boleh saja Bisa dari 5 Dari 6 Dari mana saja Karena dia serentak Nah baru Saya akan Saya berpikir saat itu Kalau nanti saya meninggal dunia Saya gak mau diingat Sebagai ASQ Tapi saya ingin diingat Sebagai 165 Karena misi saya Adalah memang Untuk Mensebarkan 165 Yang selama ini Hanya diajar Di pesantren Pesantren Di pondok-pondok Di Ya Madrasah-madrasah Tapi saya ingin Itu diajarkan Di Internasional Di Pembicaraan-pembicaraan Internasional Di Pembicaraan Para akademisi Para Para CEO Para jenderal Dan menjadikan itu Menjadi way of life Bukan hanya Diletakkan di Bangku-bangku Sekolah Madrasah Anak-anak SD Dan Alhamdulillah Sekarang 165 Sudah disebarkan Di berbagai penjuru Dan bahkan menjadi konsep Management dan leadership Modern Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Kalau satu itu Ihsan ya Pak Ari Satu Ihsan Yang keenam Rukun Iman Yang kelima Rukun Islam Allah Ya sebenarnya kita Teman-teman semuanya Yang ada di Youtube Ya Kita sudah punya Agama yang luar biasa Yang konsepnya itu Menarik Ya Logis Kemudian juga Masuk dalam semua Sendih-sendih kehidupan Dan Alhamdulillahnya ISQ berhasil Mempackage Gitu Agama Islam itu menjadi Sesuatu yang Bernilai Berharga Dan Pantas untuk dibicarakan Di hotel-hotel mewah Gitu kan Kemudian ruang-ruang training CEO-CEO Dan seterusnya Pak Ari Setelah 165 Saya tuh merasanya Ada pattern Yang Yang saya tuh diajak gitu Setelah saya masuk Ke ISQ itu Saya tuh diajak Untuk Menyelami Asmaul Husna Itu yang saya rasakan Gitu Apa betul Pak Ari Apa yang saya rasakan itu Pak Ari Betul Betul Jadi kalau 165 itu Sebenarnya ketika satunya Satunya itu Di Asmaul Husna Sebenarnya Jadi kan ada Ada Motivasi Motivasi yang membuat Orang termotivasi Untuk berbagi Berarti itu kan Termotivasi dari Allah Al-Wahhab Termotivasi untuk Bagi duit ke orang lain Itu kan motivasi Dari Allah Al-Razak Motivasi untuk Berpikir jauh ke depan Berarti kan termotivasi Oleh Allah Al-Akhir Termotivasi Untuk sabar Kan termotivasi Oleh Allah Al-Sawbur Termotivasi Untuk berterima kasih Termotivasi Oleh Allah Al-Sawbur Termotivasi Untuk kuat Bertahan Menghadapi PSBB Dan juga Menghadapi lockdown Termotivasi Dari Allah Al-Kawi Konsisten Istiqomah Untuk mengejar tujuan Termotivasi Dari Allah Al-Matin Harus belajar Supaya ilmunya Berkembang Termotivasi Dari Allah Al-Alim Dari Allah Al-Razak Magnet Rizki Termotivasi Dari Allah Al-Razak Nah jadi Sesungguhnya Motivator Sejati itu Allah Dengan 99 Asma'ul Husna Dia menjadi In the drive Menjadi drive Yang membuat kita Tak korup Ilallah Wa ahsin Berbuat baiklah Engkau Seperti Engkau Berbuat baik Seperti Allah Berbuat baik Pada kita Jadi Akhirnya Saya melihat Bahwa Dunia ini Hanyalah cahayanya Asma'ul Husna Kebaikan manusia Itu Hanyalah pancaran Dari akibat Tarikan Asma'ul Husna Sehingga Semua orang Berlomba-lomba Ingin indah Itu akibat Dari tarikan Dari Allah Al-Badi Berlomba-lomba Ingin berhimpun Berjamaah Contoh hari ini Kita mau collab Saya mau collab Dengan Ustadz Nas Nas mau collab Dengan Pak Ari Itu kan tarikan Dari Allah Al-Jami Allah Kemudian Kita ingin maju Ingin Ingin sejahtera Itu kan Dan ingin damai Kebaikan Dari Allah Assalam Jadi Artinya Di dalam Diri manusia Itu Ada motivator Sejati Yang tidak Tidak pernah Tidur Yang terus Mendorong Nah energi Itu yang Yang kita Pakai Di dalam diri Tetapi Energi itu Tertutup oleh Belenggu Akibat dari Situasi lingkungan Yang membuat kita Tidak bisa melihat Karena itu Itu harus dibersihkan Kalau dalam sholat Disebut Takbiratul Ikhram Dalam ilmu Esku Disebut ZMP Zero Mind Process Nah setelah itu Baru Dimanage Dimaintain Supaya Kalau naik mobil Itu tahan Goncangan Shock breakernya Harus kuat Goncangan PSBB Goncangan Kena hutang 21 miliar Goncangan Ditagih Sama ILKI Goncangan Tekanan oleh hukum Goncangan Keluarga Nah shock breakernya Itu ada 6 Yaitu 6 Rukun Iman Ya ini ada gambarnya nih Kalau bisa dilihat Ada 6 Rukun Iman Yang Yang roda Roda yang lingkaran Kedua itu Nah itu Supaya dia Bisa kuat Menghadapi Isok Tekanan Nah yang 5 Itu rodanya Yang membuat kita Terus berlari kencang 5 Itu adalah Misi Di bibing sahadat Yang kedua Character building Dibentuk oleh sholat Self controlling Dibentuk oleh puasa Collaboration Sinergi Dibentuk oleh Zakat Kemudian total action Dibentuk oleh haji Haji itu bagaimana Siti Hajar berlari Kemudian Nabi Ibrahim Ikhlas memberi Kemudian Ismail Ikhlas berkorban Nah 5 Itu Menjadi Membuat kita Terus bergerak Maju ke depan Shock breakernya 6 Tapi Mesinnya Engine-nya Gas line-nya Itu energi Nuklirnya Itu ada di fitrah itu Yang mendrive kita Itulah ilmu Satu Yang tengahnya 6 5 Wallahu alam bisawa Pustad Masya Allah Iya Iya Saya itu kadang-kadang Mesti ngulang-ulang lagi Sipari Terutama pada saat Itu Apa namanya Ini saya belum lulus Sipari Saya belum lulus Ada kejadian apa Jadi pada saat Lagi Dapetin Sesuatu Apa gitu Kita Mereletetkan Merelasikan Ke Nama Asma Yang mana Yang mana Itu yang Saya itu Sampai sekarang Masih belum Belum Lulus Disitu Pak Hari Ada Timang Pak Hari Ya Sebenarnya Gini Caranya Kalau saya Setiap hari Setiap Biasanya Antara Kiamul Dengan Salat Subuh Disitu Zikir Asma Usnah Zikir Diulang Kemudian Setelah itu Satu persatu Satu sifat Itu Di Apa Ditelaah Setiap satu Arohman Setiap pelajari Arohim Pelajari Terus Pelajari Terus Setiap hari Nah Kalau sudah Dipelajari Kita sudah Mulai Kenal Allah Itu yang pertama Kemudian Dihafalkan Yang kedua Baru Lihat alam semesta Semesta Dari mana Ini ya Cahaya Oh Ini pasti Dari Allah An-Nur Gitu Lihat Sudah Sudah Ngelihat lagi Kejernihan Langit Dari mana ya Oh ini dari Dari Sifat-sifat Kejernihannya Allah Kayak gitu Akmuiz Gitu Wah Gunungnya tinggi-tinggi Dari mana ya Oh ini Akibat kekuatan Dari Allah Al-Ali Sudah Terus baru Setelah itu baru yang ketiga Yang ketiga Lihat Wah Kenapa Orang berbondong-bondong Ikut training Magnet Rizki Berarti Ada tarikan Dari Allah Aroza Gitu Dia sedang Belajar Dari Tarikan Dari Allah Al-Baqi Gitu Kemudian Kenapa kok Kisah Romeo Dan Juliet Itu Dikenal Dan semuanya Suka Oh ini karena Sifat Sifat dari Allah Al-Wali Artinya Nanti kalau sudah Tahap ketiga Kita tidak bisa Melihat apa-apa lagi Kecuali hanya Asma'ul Husna Apa Kemanapun Kau menghadap Mata sudah Buta Buta Dalam arti Tidak mampu Melihat lagi Dunia Kecuali hanya Yang dilihat Asma'ul Husna Jadi sudah Tidak melihat Gunung lagi Pak Ari Sudah tidak melihat Rumput Sudah tidak melihat Awan Itu sampai Belajarnya gimana Pak Ari Sampai akhirnya Kalau saya belajar Dari Grafiknya Dana Zohar Pak Ari Yang spiritual capital Kan Manusia-manusia Yang tidak benar Kan adanya Di negative motivation Minus 8 Sampai minus 1 Kemudian yang benar itu Plus 1 Sampai plus 5 Nah yang plus 6 itu Nah ilmu Magnet Rezeki Sebenarnya Engine-nya itu Di plus 6 Pak Ari Yaitu Bagaimana kita Memuliakan Dan membahagiakan Orang lain Jadi di plus 6 Saya bilang begini Sama teman-teman Yang belajar Magnet Rezeki Jangan buru-buru Ke plus 7 Plus 8 Saya juga belum Nyampe Saya bilang gitu Jadi kalau plus 8 Itu kan Udah syahadah Kalau bahasanya Dana Zohar Kan enlightenment Saya bilang begini Sama teman-teman Kalau plus 7 Zuhud Udah ditinggalin Semua dunia Jadi untuk Nyampe ke plus 8 Itu kita Mesti melalui Plus 7 dulu Nah Saya memang Sampai sekarang Belum Terlalu dalam Pak Ari Ke Asmaul Husna Dan Akhirnya melihatnya Melihat Allah Nah Pak Ari Memang punya Keberangkatannya aja Karena ada dua jenis Orang berangkat Untuk sukses Ada yang berangkat Dari bawah Ada yang berangkat Dari atas Kalau berangkat Dari bawah Dia akan kejar dulu Materi dulu Setelah dia Kejar materi Baru dia Mengejar Eksistensi Setelah dia Mengejar eksistensi Baru dia Mengejar perkembangan Karir Bisnis Income nya Berapa juta ringgit Berapa miliar Nah ujung-ujungnya Baru dia Mulai kontribusi Berbagi Akhirnya Jadi Yesufi Mengenal Tujuan hidup Nah itu berangkat Dari bawah Kalau berangkat Dari bawah Bisa Tapi capek Karena saya Sebelum ESQ saya buat Saya berangkat Dari bawah Begitu tahun 98 Krismon saya jatuh Akhirnya saya Balik Caranya Saya bukan berangkat Dari bawah Saya berangkat Dari atas Turun ke bawah Tapi untuk Mencapai atas Ini grafiknya Saya berangkat Dari Grand Y Grand Y Itu alasan Saya hidup Siapa saya Dimana saya Mau kemana saya Saya sadar Tiga peran saya Saya sebagai Seorang hamba Mengabdi pada Allah Saya sadar Sebagai halifah Saya sadar Sebagai rahmat Semesta alam Yang diperintah Oleh Allah Sebagai hamba Dan halifah Nah Grand Y Saya itu Saya pilih Dari mana Cahaya-cahaya Yang Allah beri Saya mungkin Lebih banyak Dari sifat Dari sifat-sifat Belajar Dari baiknya Allah membangkitkan Hadinya Memberi petunjuk Dan saya turun Memberi kontribusi Saya bikinlah Buku ESQ Saya turun ke bawah Saya bikinlah Training Di seluruh Indonesia Malaysia Dan dunia Saya turun ke bawah Saya bangun Relasi cinta Saya punya berbagai murid Berbagai orang-orang Dimana-mana Salah satunya Yang ikut Ikut Itu adalah Ustadz Nas Menjadi cinta saya Relasi saya Akhirnya Saya eksis Dikenallah Sebagai motivator Padahal Tujuan saya Tidak mencari Karir sebagai motivator Akhirnya Tantangan-tantangan Saya hadapi Semua challenge Menjadi energi Terakhirnya Baru kepastian Berdirilah Menara 165 Nah sebagian Itu berangkatnya Dari bawah Naik kepastian Begitu uangnya hilang Frustrasi Cari tantangan Begitu tantangannya hilang Tidak bisa lagi Jalan keluar Karena terkena lockdown PSBB Frustrasi Cari eksistensi diri Begitu kena fitnah Frustrasi Tetapi kalau berangkat Dari atas Nomor 1 Kepastian hilang Nomor 2 hilang 3 hilang Tetap Tetap Mengapa? Karena kita Hanya menjadikan Allah di atas Segala-galanya Allah alami sawah Pesudah Itu dia Allah Jadi selama ini Pantesan aja Jalannya jauh Saya Saya jalannya Dari bawah Mari Capek nanti Iya Capek dalam Dagi dari bawah Saya akhirnya Nyerah di ini dulu Untuk sementara Saya di Plus 6 itu dulu Pengabdian gitu Yaudah lah kita Sekarang Pengabdian aja dulu Dan memang itu Energi pengabdian itu Ya capek juga Kalau kita pura-pura gitu Ya Tapi ketika kita Tulus ikhlas gitu Jadi jauh lebih mudah gitu Nah Nah Pak Ari Apa namanya Tadi Pak Ari sempat nyebut Tentang Menara 165 Sebagai tonggak Gitu ya Tonggak bersejarahnya ISQ Dan itu Ternyata bukan Dari Berangkat dari awal Tapi dari Setelah Grand Y-nya ketemu Gitu ya Pak Ari Nah berarti kan Kalau buat Teman-teman semua Yang mau belajar di Youtube Gitu kan Kan banyak orang yang Yang bertanya Kapan saya suksesnya Kapan saya suksesnya Gitu Nah Pak Ari tadi nyebut tuh Suksesnya itu Di nomor 1 Ternyata dimulainya Semuanya dari Grand Y Dari atas Cara menemukan Grand Y gimana Pak Ari Mungkin tadi Tadi sempat Gali Tapi kayaknya Perlu dikupas lagi Pak Ari Ya ada Dua cara Untuk menemukannya Cara pertama Ya cara alami Seperti yang Ustadz Nas dapat Ustadz kan alami Dapatnya Yaitu Dihilangkan Strong Y dan Big Y Strong Y-nya itu Keinginan untuk Materi Big Y Keinginan untuk Dihargai Nah ketika Ustadz Nas Kejadian Supreme Mortgage Bisnisnya Jatuh Pak Kemudian Akhirnya saat itu Ditagi oleh YLKI Kemudian Ditagi oleh Pengadilan Dan sebagainya Ustadz Nas Sekarang mau Ngadu kemana lagi Ustadz Nas menjadi Seperti Nabi Ibrahim Yang dibakar api Gak bisa ngadu Akhirnya sadar Oh Allah rupanya Ya tempat saya Ngadu Tapi Allah Disitu kan baru sadar Ya Allah Kirain itu Kirain itu Bisnis Kirain itu Uang Kirain jadi Youtuber Kirain kalau Followernya banyak Ternyata yang Bahagia itu Allah Nah Itu Ustadz Secara otomatis Sistem membuat Ustadz Dapat Grand Y Lalu sekarang Ustadz turun ke bawah Ustadz Ngajar Ngaji Ustadz Ngajar Berkontribusi Lalu Membuat Magnet Rizki Berkembang Sampai ke Malaysia Sekarang Dimana Mana-mana Dicintai Ketemu Prof Muhayyah Ketemu Banyak Orang Akhirnya Ustadz Nas Existe Di Malaysia Di Indonesia Dan Akhirnya Dapat Kepasti Rizki Maka Jadilah Mahmit Rizki Kan gitu Nah Itu adalah Cara yang Cara alami Tapi Tidak semua orang kuat Ustadz Mau gak Mau gak Ngalami Seperti Yang Ustadz Alami Atau Seperti Yang saya Alami Gak Mau Maka Itu Saya Bikin Cara Kedua Cara Kedua Itu Adalah Saya Simulatikan Saya Kompres Perjalanan Hidup 20 Tahun Saya Kompres Dan Kemudian Maka Jadilah Buku ESQ Ini Nah Tapi Buku Ini kan Tebel Jelit Satu 350 Jelit Dua 350 Begitu Ditanya Sudah Pak Nen Punya Buku Belum Sudah Wah Enggak Dibaca Ditanya Sudah Bab Satu Dari Situ Saya Bikin Training ESQ Saya Bikin Di Mesjid Tapi Dikasih Gratis Malah Gak Dateng Jadi Saya Kasih Training Gratis Gak Dateng Begitu Saya Bikin Mahal Baru Berbondong Jadi Akhirnya Baru Mereka Datang Di hotel Di mana Nah Dari situ Mereka Dapatkan Ilmu Yang Saya Lalui Tanpa Harus Mengalami Apa Yang Terjadi Dengan Ustadz Tanpa Seperti Saya Tahun 98 Karena Kan Gak Orang Gak Semua Mampu Contoh Yang Menteri Ke Ekonomi Jerman Terkena Lockdown Ekonomi Jatuh Benuh Diri Itu Benuh Diri Kemudian Whitney Houston Gak Kuat Benuh Diri Kurt Cobain Vokalis Nirwana Benuh Diri Kemudian Sully Benuh Diri Kemudian Robin William Benuh Diri Mengapa? Karena Mereka Mereka Gak Ketemu Grand Y Kehidupan Nah Grand Y Itu Ada Dua Cara Bisa Melalui Kehidupan Alami Tapi Kalau Kuat Atau Ikut Training ASQ Nah Disitu Disitu Kan Itu yang terjadi Ketika Ustadz Mas ikut Dan disitu Kan Pendalaman Oh Akhirnya Ketemu Jawabannya Akhirnya Begitu Ketemu Bang Bangkit Lagi Ustadz Mas Kemudian Maju Dengan Manit Rezekinya Tapi Energi Itu Yang Didapatkan Cara Yang Diwajibkan Itu Puasa Puasa Satu bulan Penuh Setiap Malam Taraweeh 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 Puasa Itu Membuat Kita Jadi Zero Yaitu Menguatkan Membersihkan Hati Taraweeh Menguatkan Baru Yang ketiga Zakat Mengeluarkan Jadi Membersihkan Kuatkan Keluarkan Ya Bersihkannya Itu Dengan Dengan Puasa Penguatannya Dengan Taraweeh Bisa 11 23 Aka Kemudian Dikeluarkan Energinya Dengan Zakat Wajib Setiap jiwa Melakukan Zakat Fitrah Nah Itu Kalau Dirumuskan Menjadi Satu Enam Lima Satu Hatinya Enam Untuk Mentalnya Lima Untuk Mengeluarkan Energinya Kalau Ustadz Namanya Adalah Positive Motivation Positive Feeling Positive Inkey Gitu Masya Allah Ya Satu lagi Pari Mungkin dua lah Ya Tentang ZMP Pari Ya Zero Mind Process Ya Jadi Memang sih Saya merasa bahwa Ketika kita Itu tuh Kayak kita Pertama Masih ada Kemelekatan Masih ada Dosa Masih ada Hal-hal yang Kita cintai Dan seterusnya Gitu Terus kemudian ZMP Itu kan Memproses itu Supaya kita zero dulu Gitu Betul gak Pari Betul Ya Cuma Tantangannya tuh Kita gak gampang Untuk menuju ke ZMP itu Gitu Pari Ya Bisa diterangkan gak Gimana caranya Supaya Dan saya betul-betul Ketemu ZMP saya Pada saat ZMP itu Saya tuh Saya Lost Gitu Saya tuh Hilang Pada saat Saya minus 21 miliar Itu Pari Beneran Saya Saya hilang banget Gitu Dan saya tuh Kayak gak pengen Ketemu orang Pari Karena semua orang Ngejar-ngejar saya Jadi ZMP saya Bukan karena ilmu Gitu Tapi karena Kepaksa Gitu Pari Oke ini Coba Ada gambar Ini saya mau kasih Lihat ZMP ZMP Sebenarnya kan Orang itu kan Punya fitrah Di dalamnya itu Tetapi Fitrah itu 50% Dibentuk oleh lingkungan Kalau hasil riset Membuktikan diri kita ini 50% Itu adalah Fitrah 50% Dibentuk oleh lingkungan Lingkungan itu Terjadi Akibat Apa yang dilihat Dirasa dan dengar Contohnya Perasangkan negatif Misalnya Sering ditinggal oleh mantan Maka setiap kali ketemu Ketemu calon istri Calon suami Wah ini kayak mantan saya Ini Itu kan perasangan negatif Fitrah Fitrah untuk Kerjasamanya ilang Prinsip hidup Yang penting saya merasa Paling benar Pengaruh pengalaman Saya pernah disakiti Semua pasti akan menyakiti Kepentingan Apa-apa bukan untuk Kepentingan kebersamaan Kepentingan diri Ego Sudut pandang Melihat orang jeleknya Saja Seperti mata lalat Yang melihat Dimanapun dia ada Lihatnya hanya buruknya orang Banding Tidak pernah syukur Membanding-bandingkan Literatur Menurut buku A gini Menurut buku B gini Bukan menurut hati Padahal Nabi kan Istatik kolbak Minta lah kepada hati Nah dari gambar ini Ada dua strategi Ya Satu Adalah Melakukan Tazkiyat Yaitu nafs Yaitu Membersihkan yang luar Yang tujuh Belenggu itu Itu dibersihkan Cara membersihkannya Dengan mengganti Dengan enam rukun iman Ya Caranya adalah Menanamkan enam rukun iman Dan kemudian Menzikirkan Yang tujuh itu Melalui puasa Takbiratul ikhram Dan kemudian Dengan menyadari Lalu menghapuskan Melakukan Delation Nah itu yang disebut DMP Tapi takwiyatu nafs Yang fitrah dalamnya itu Warna putih Dikuatkan Jadi dipompak Dari dalam Dipompak Pompak Pompak Terus dia melebar Menutup Belenggu hitam Itu caranya dengan Zikir Asmol Husna Nah Sekarang mari kita lihat Kalimat pertama Ketika Saya bertemu Ustadz Nas Ustadz Itu langsung Mengatakan Pak Ari Terima kasih ya Saya Mau nyampaikan Bahwa saya dulu Ketika itu Down Saya ikut ASQ Bulak-balik Karpet saya Sampai Karpet itu Sampai Basah deh Air mata saya Saat itu Itulah hiburan saya Disitu saya dapat Inspirasi Pak Ari Guru saya Nah Nggak semua orang Mampu bicara Seperti itu Biasanya kan Kalau sudah jadi Pembicara top Sudah jadi motivator Maka dia lupakan Gurunya Berarti Ustadz Nas Ini Adalah Sudah ZMP Switra Itu kan Ketika Ustadz Nas Ngomong terima kasih Pak Ari Ini guru saya Saat itu Saya bukan ingin Membanggakan diri Tapi Ustadz Nas Sedang berzikir Ya syakur 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 Mulutnya yang keluar Terima kasih Pak Ari Terima kasih guruku Tapi hatinya Ya syakur Ya syakur Ya syakur Ya syakur Kemudian mulutnya Terima kasih Pak Ari Telah mengajarkan Tangannya baru bergerak Menjadi mahanet rezeki Allah 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 Dia disebut dengan Positive motivation Positive feeling Positive thinking Ya Allah Teman-teman Gimana Belajar banyak ya Luar biasa Cuma gini Pak Ari Ya Teman-teman nih Mau belajar Cuma Ada gak Model Pembelajaran Online-nya ISQ gitu Pak Ari Gitu Supaya Kita bisa belajar Lebih Lebih intens lagi Gitu Saya yakin teman-teman semua nih Dan inilah Teman-teman ya Bagi saya Gitu Kejar ZMP Kejar Zero mind process Bagi saya ya Bagi saya Itu tuh Udah kayak apa ya Ketika kita udah Ngenemuin zero-nya Gitu Nemuin zero-nya Nemuin salah kita Nemuin kelirunya kita Nemuin kita Gak berdaya Gitu Itu tuh udah kayak Harta karun gitu loh Kayaknya gitu Bagi saya ya Jadi teman-teman Kalau seandain bisa Gitu kan Mengejar Proses ZMP itu Zero mind process Nah ada gak Pak Ari Kita dibantu dengan Proses pembelajaran Yang lebih Simple Lebih sederhana Gitu Pak Ari Sebenernya cukup Datang ke Mahanit Rizki Itu udah belajar disitu Sudah cukup disitu Cuma kalau Kalau disini Cuma nambahkan saja Apa yang Ustaz Nas Sudah Sudah ada Sudah tinggal Ke Ustaz Nas aja Cuma disini Apa yang Ustaz Nas Dapatkan ketika Di Menara 165 Sehingga karpet Menara 165 Basah dengan Air matanya Ustaz Nas Ustaz Nas datang Bisa berkali-kali Datang Disitu Kemudian di ruangan Alumni Nah sekarang Ustaz Nas Sudah tidak perlu Datang ke sana lagi Karena sudah ada disini Gitu Jadi setiap hari Ustaz Nas cukup 10 menit aja Satu hari 10 menit Selama setahun Dulu Ustaz Nas kan Untuk dapat ilmu ini Datang ke Menara Kemudian ngedengerin Nah sekarang tinggal dengerin aja 165 Salah satunya ZMP ada disini Di modul Di modul awal Kan ada 165 Nah itu Nah ini bisa di klik disini Muslim series Bitly ASQ Muslim series Nah klik disitu Pilih yang Yang kombo 165 Nah gitu Itu semua ada Jadi gak usah Seandainya Aduh Menara 165 Jauh nih Saya di Malaysia Ya ini aja Saya jauh nih Saya ada di daerah mana Gak sempat Ya ikutnya setiap hari Insya Allah Insya Allah Ini Ilmunya akan turun Jadi begini Kenapa Ustaz Nas itu Kemarin bilang Tadi bilang Saya berkali-kali Itu bolak-balik Bolak-balik Itu kan ditetesin Itu kan Jadi ketika kepala Kepala ditetesin Ting 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 Gitu ditetesin Nah itu Sekarang penetesannya Itu melalui Ini saja sudah Nah gitu Nah tinggal itu Setiap hari Tinggal klik aja disitu Setiap hari Ya nama Batu aja Ditetesin air saja Ini kok Apa namanya Bolong Apalagi kepala Ditetesin ilmu Jadi saran Saya sih Ustaz Karena kan saya Sudah gak sempitin dulu Kalau saya kan dulu Kuat ngajar sehari Bisa empat hari Ustaz ya Iya benar Pak Apalagi sekarang lockdown Pak Ari Iya Apalagi sekarang lockdown Iya Jadi sekarang ya Pakai ini aja Sehingga kalau Ustaz Nas Kangen sama ESQ Ambil yang 165 series aja Ustaz Nas 165 series ya Nah itu insya Allah Akan Kalau yang sampai Total action Ada gak Pak Ari? Ada sampai total action Lengkap Sampai total action ya? Pengambil action Semuanya Saya mau sertifikan Dapat ijazah Oh gitu ya? Dapat Ya Allah Dulu sih saya itu Gak belajar Karena gak ada duit ya Sekarang Ustaz ambil semua Sekarang mau ambil semua Bismillah Insya Allah Jadi kan bagus Setelah diambil Money terizki Itu kan Bagaimana Positive motivation Positive feeling Positive thinking Setelah selesai Nah bisa jadi Di 165 nya Bisa diambil ini Untuk melengkapi Karena kan sebenarnya Saya mendukung Apa Mahdi terizki Kemudian dikasih Api sedikit aja Atau Ditetesin air itu Klik Klik 165 itu akan Luar biasa Jadi Gak perlu Gak perlu datang Seperti Ustaz Nas Datang ke menara Dulu setiap hari Sampai air Sampai membasahi Karpet Cukup pakai ini aja Di klik aja Dan insya Allah itu Kalau bisa setahun Itu Di satu hari Satu Bisa Malam mau tidur Malam mau tidur Klik Atau pagi Subuh Setelah subuh Ya sebelum Setelah subuh Ambil ngaji Ambil Quran ya Kliklah dengar itu Masuk ya Karena otak itu Dalam gelombang Alpha saat itu Kalau siang Nanti kecampur Dengan permasalahan Tapi Subuh atau malam Mau tidur Gelombang otaknya Alpha Sehingga dia bisa Masuk ke dalam Alam bawah sadar Kita Insya Allah Ya benar Jadi teman-teman semuanya Yang namanya ilmu itu kan Ada Ada pengetahuan Ada hidayah Jadi Kadang-kadang Yang dikejar itu Hidayah Kalau dalam Dalam kondisi Kita pengen berubah Kita pengen menjadi orang Yang jauh lebih baik Kita pengen dapat rezeki banyak Ilmu kita bisa Browsing Sambil browsing Segala macam Itu bisa Gitu Bisa browsing Ini apa sih Ini apa Gitu Tapi itu kan Cuma pengetahuan Ya Yang kita pengen itu adalah Hidayah Jadi Masya Allah Ini adalah Satu inovasi yang luar biasa Dari ISQ Gitu kan Kalau saya Bantuin Apa namanya Barang-barang Boleh Pak Ari Daftar aja Daftar aja ke Ustaz Di linknya Ustaz di klik aja disitu Udah bisa daftar disitu Siap Siap Kalau mau canggih lagi Kalau mau hebat Paten Ambil yang Kombo premium Itu setahun penuh 365 hari Oke 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 Itu jadilah insya Allah Siap Siap Hanya Allah Insya Allah Insya Allah Itu Lengkap Setahun insya Allah Ditetesin sehari Di klik Di klik Itu namanya Kombo premium Yang saya rasakan itu memang Pertama kali nih Pertama kali ngikut nih Acara ISQ Itu tuh kita kayak Wow Tersengat gitu Tersengat Seminggu Sengatannya Agak hilang Betul Seminggu dua minggu Itu udah kayak Oh yaudah gitu Kayak Salam semut Dulu-dulu tuh Wow Kayak seneng banget Setelah itu Apaan sih gitu Hari gitu Setelah dua minggu Tapi Akhirnya Saya merasakan bahwa Ini gak bisa kayak gini Saya harus datang Ke Apa namanya Datang bolak-balik 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 Nah sekarang Datang bolak-baliknya itu Udah dijadikan sebagai Satu modul Di Di G Word itu Masya Allah Masya Allah Datang bolak-balik kan Biaya bensin Segala Ustadz ya Waktu Kan gak selalu Nah ini tinggal di Jadi sekarang Saya datang Khusus ke Ustadz Nas Setiap hari Ustadz Nas kangen Kapan klik bisa gitu Siap Apalagi sekarang Ustadz Nas kan Sudah jadi motivator Hebat kan Allahumma salli Allahumma salli Ustadz nas Tinggal ini aja Dan dapat sertifikat Allahumma salli Kalau sudah selesai Ustadz sudah ambil MCB ya Udah ya MCB udah Berarti gak ambil SC kuadratnya kan Iya SC kuadrat tuh Sama total Apa Nanti SC kuadrat selesai Keluar Sertifikatnya Setelah Setelah Sesebut Udah ada Sertifikat Total Aksil sudah Nah kalau sudah Sampai 165 selesai Ya berarti sudah Sudah ini Jadi sudah Ini S3 nya ESQ Itu sudah Terakhir Pak Ari Tentang Generasi emas Atau visi emas Ya mungkin Pak Ari Jadi doa Akhirnya kan buat kita Semua Pak Ari Gitu kan Boleh gak disampaikan Pak Ari Ke teman-teman Gitu kan Agar kita menjadi Generasi emas Gitu Pak Ari Generasi emas Itu kan Generasi baru Saya Saya sedang melihat Ustadz nas ngomong Inilah cita-cita saya Allah Itu melahirkan Ustadz nas lainnya Ustadz nas ruh lainnya Kalau bisa Satu provinsi Ada lagi satu Nanti lama-lama Satu kabupaten Satu Satu negara Ada satu Kemudian orang-orang Seperti Ustadz nas inilah Yang harus terus Bertambah dan menyebar Itu generasi baru Generasi yang cerdas Tidak hanya Intelektual Emosional Spiritual Ustadz nas adalah Seorang Ustadz Ustadz nas ruh Yang cinta Allah Cinta Quran Tetapi Ustadz nas juga Sebagai pebisnis Wira usaha Pakai dasi Bersaing dengan Dunia internasional Bertemu dengan Para CEO-CEO Menyampaikan Kebenaran Al-Quran Dengan gagah Bukan hanya Bukan hanya disimpan Dimushola Tapi maju serentak Ke pasar-pasar Ke toko-toko Sehingga Al-Quran Itu istilahnya Dibumikan Dan itu yang Ustadz nas sedang Lakukan Jadi kalau cerita Indonesia emas Atau karena di Malaysia Ada Sampaikanlah Nusantara emas Itu adalah Lahirnya generasi Baru Yang cerdas Bukan hanya Intelektual Tetapi cerdas Emosional Dan cerdas Spiritual Kalau istilahnya Ustadz nas itu Yang positive Thinking Positive feeling Positive motivation Nah keseimbangan Itu Itulah yang Menjadi cita-cita Nah tahun 2020 ini Kita deklarasikan Yaitu Generasi baru Generasi Yang bermoral Dan berkarakter 2030 Itu adalah Nusantara Yang sejahtera Yang perkapitanya Saya sebut Angka 16.500 USD Mungkin di Malaysia Sudah lebih tercapai Nah sehingga Masyarakat Makmur dan sejahtera Belajar dengan Ilmu Mahmet Rizky Nah kalau 2045 Itu sudah Adidaya Kita sudah Sejajar Dengan negara-negara Barat sana Seperti halnya Andalusia Cordoba Yang bisa dulu Lebih hebat Dari Eropa Nah kita Umat Islam Juga harus Sejajar Dengan mereka Kalau 2085 Sudah Kebangkitan Kembali Yang Yang Zamannya Zamannya Para sahabat Kembali Memimpin dunia Dan itu Semua Hanya terjadi Kalau Lalu Positive thinking Positive feeling Positive motivation Yaitu dengan 165 Ya Allah Sudah 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 Nge-blend Pak Ari Masya Allah Alhamdulillah Ya teman-teman Semua Inilah Pembelajaran Kita Yang luar biasa Dan Rasanya Ini pada Enggak Pengen Ini Pak Ari Akhir, tapi Waktulah yang juga memisahkan kita Dan insya Allah kalau teman-teman penasaran Nanti Magnet Rezeki akan bekerjasama Dengan ISQ untuk Menyampaikan modul ini ya Pak Alhamdulillah Ini sambungnya ke ini aja, link aja ke Magnet Rezeki, linknya ada Daftar ke Magnet Rezeki aja sana Iya, iya Ya sekarang Mas sudah Sudah teknologi, mudah-mudahan Teman-teman juga Sekarang juga sudah mulai kita menikmati Ini Pak Ari Training online gitu kan Gak perlu bertatap muka gitu Tapi ilmunya nyampe Nanti mudah-mudahan kalau sudah Sudah satu saat Dan memungkinkan kita bisa tampil Berdua kita ya Di Indonesia, di Malaysia Saya bangga kalau Bisa sama-sama Ustaz Masyurullah Amin Pak Ari Pak Ari terima kasih banyak Sama Kita minta doa dong Pak Ari Ya Mudah-mudahan dengan doanya Guru Nda Ya insya Allah kita semua Dapatkan keberkahan Sebenarnya yang ngedoain harusnya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Segala doa selama bulan Saat ini yang menyaksikan Yang menyaksikan dan mendengarkan Semuanya Kepabulkan Besar kedua orang tuanya Baik yang hidup Atau yang sudah meninggal dunia Besar istri Suaminya Anaknya Kelab cucunya Keturunannya Muslimin dan muslimat Dan guru-guru kami Yang hidup Atau yang telah pergi Allahumma Ya Allah Jadikanlah kami Umat terbaik Umat yang soleh Umat yang takwa Umat yang mutakir Umat yang mencintai Engkau Di atas segala galanya Allahumma Ya Allah Berikan kami pertolongan Berikan kami bantuan Agar kau bimbing Kata-kata kami Lisan kami Perbuatan kami Tindakan kami Senantiasa Di dalam ridomu Rahmatmu Karuniamu Allahumma Ya Allah Kami mohon Tahun depan Berikan lagi umur Hingga kami bisa Berpuasa lagi Bisa bertaraweh lagi Dan jadikanlah Corona yang datang Bersama Ramadan ini Menjadi guru kami Yang terbaik Yang membuat kami Bertakwa Kepadamu Yang membuat kami Mencintai engkau Di atas segala galanya Yang membuat kami Senantiasa Mencintai engkau Di atas segala galanya Kami ridok Dengan COVID-19 ini Kami ridok Dengan semuanya Asalkan engkau Tetap Mencintai kami Merahmatikan Jangan pernah Tinggalkan kami Jangan pernah Jauhkan kami Robby Karena kami Bergantung Hanya padamu Allahumma Ya Allah Sampaikan salawat Salam kami Untuk kekasihmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Apabila derajatnya Sudah tinggi Tinggikan lagi Apabila sudah tinggi Tinggikan lagi Juga para sahabat Umar Abu Bangkar Usman Dan Ali Serta para sahabat 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 Uhud Sahabat Banan Dan semuanya Yang telah berjuang Untuk memuliakan Agamamu Sampaikan kepada mereka Salam kami Angkat derajat mereka Juga para istrinya Siti Hadijah Aisyah Yang telah setia Menjaga Nabi Muliakan Kalau sudah mulia Tingkatkan Kalau sudah tingkatkan Lipatkan Terus naikkan Hingga tempat yang mulia Semulia-mulia Amin Kabulkan Robby Kami mohon padamu Ramadhan ini Menjadi Ramadhan yang Paling baik Ramadhan yang Paling berkah Dimana kau ampuni Dosa-dosa kami Dan kau terima Segala amal Ibadah kami Dan pada akhirnya Kami mohon Keterunan-keturunan Kami yang Soled Dan juga Kepada Sahabat kami Saudara kami Ustaz Masyurullah Tambahkan ilmunya Amin Lancarkan rizkinya Amin Mudahkan segala urusannya Ikan cahaya Dan kepada kami Semua Senantiasa bersatu Untuk memuliakan dirimu Dan agamamu Rabbana atina Fi dunia hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina azabannar Wa salallahu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Subhana robbika robbil izzati amma yasifu Wassalamuala alihi 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 wassalamuala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah SWT Sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda Dan juga semakin dekat dengan Allah SWT Amin Ya Rabbil Alamin Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini Silahkan subscribe Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya Dan insya Allah dalam video-video berikutnya Kita akan lanjutkan materi ini Sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda Dan menjadi makhluk ajaib Sebagaimana yang Allah SWT inginkan untuk Anda Saya Nasrullah Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh